Halo Sobat PR, selanjutnya sekali. Kali ini saya mau Sobat Putri kembali menjumpai Sobat PR semua dalam Paramentalk yang akan membahas sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik untuk Sobat PR. Dan kali ini kita mau ngajak Sobat PR untuk berbincang bersama seorang pakar hukum. Dan juga tampaknya beliau ini sering memberikan komentar-komentar cukup pedas-pedas kepada salah satu tim kebanggaan kita bersama khususnya untuk warga Jawa Barat adalah Persib Bando. Dan kita akan mengajak Sobat PR semua untuk berbincang terkait dengan tanggapan mengenai sanksi PT LIB untuk Persib dari perspektif hukum dan pengamat sepak bola pasinya. Kita akan berbincang bersama dengan Kang Eko Maung yang sudah bergabung. Halo Kang Eko. Halo, selamat siang. Mas Ayu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang Eko? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman. Keluar biasa loh. Kang Eko lagi di jalan sampai berhenti dulu ya. Mau ngobrol sama kita nih. Iya, ngisi dulu nih. Luar biasa loh. Kang Eko, ini kalau kita bahas mengenai Persib ya. Kemarin Mas Ayu sempat ngobrol nih sama Pak Umu datang ke studio. Kita juga sempat ngobrol bersama dengan Boboto-Boboto juga untuk sharing juga. Dan salah satunya juga kita cukup tersentil ya dengan akhirnya keputusan sanksi yang diberikan PT LIB untuk Persib. Nah, sanksi komdis dari PSSI untuk Persib ini kan yang pertama adalah denda total 95 juta rupiah. Dan tanpa penonton selama Piala Presiden. Nah, untuk klub sebesar Persib ya, Kang Eko ya, denda tersebut sebetulnya mungkin relatif kecil. Tanpa penonton di turnamen pramusim yang mungkin hanya satu bulan aja, mungkin memang bukan masalah besar ya, Kang Eko. Nah, apakah sanksi tersebut menurut Kang Eko ini efektif untuk akhirnya ke depannya memberikan apukulan bagi para Boboto agar lebih jera dan Persib bisa melakukan evaluasi. Kalau kita bahas mengenai angka mungkin tidak besar. Tanpa penonton juga mungkin tidak terlalu fatal. Tapi apakah menurut Kang Eko cukup efektif pemberian sanksi dari LIB itu? Gimana tuh Kang Eko? Sanksinya mungkin dari, apa, saya koreksi dikit ya, bukan dari LIB, mungkin dari komdis ya. Dari komdis, betul, yes. Jawabannya tentu saja sama sekali tidak efektif, nggak akan ngaruh, nggak akan guna gitu ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Hayu ya. Pertama-tama saya apresiasi dulu nih Pak Haji Umuh ya. Di saat yang lain tiarap, orang-orang PT PPB pada tiarap semua. Sulit dihubungi, nggak mau bicara ya, nggak mau kasih statement. Pak Haji Umuh justru pasang badan gitu ya. Saya apresiasi gitu. Nah, kenapa saya katakan tidak efektif, tidak ada gunanya. Jadi gini nih, yang pertama kita memahami dulu ya konteksnya ya. Jadi dalam kejadian terkait insiden kemarin, ini ada dua sistem hukum yang berjalan ya. Yang pertama adalah sistem hukum komunitas. Itu sudah kemarin dijatuhkan oleh komisi disiplin. Dari persidangan ya. Nah, sanksi ini, sanksi yang dijatuhkan, kita lihat nominalnya. Tadi 95 juta itu sebetulnya bukan tentang yang tewas doang ya. Kalau kita pecah-pecah, 5 jutanya ini kan terkait laser. Laser yang ditujukan ke mata penjaga gawang persebaya, kalau nggak salah ya. Pokoknya 5 jutanya terkait laser. 40 jutanya terkait flare yang dinyalakan oleh para pendukung Persib. Nah, kita bahas dulu yang 40 juta nih. Yang 40 juta kita bahas dulu. Ini kenapa akan ada efek jerak? Karena yang pertama untuk PANPEL ya, ini kan bukan sanksi yang pertama kali didapatkan. Gara-gara flare atau gara-gara bobotoh ya. Sanksi berapapun kayaknya kebayar dan terus berulang. Ini artinya 40 juta nggak akan ada perubahan signifikan. Lalu buat para supporternya, ini udah dikasih tahu ya, flare itu tabu, nggak boleh dinyalakan. Dan ini juga bukan kejadian pertama. Lalu ada juga regulasi yang melarang. Tapi tetap nyala. Artinya apa? Artinya memang bobotohnya nggak mau berubah. Yang nyalain flare ini memang ngehajakan. Sengajain gitu ya, bawa flare gitu. Alasannya kenapa Mas Ayu, kalau kita lihat opini yang berkembang ya. Jadi ternyata bobotoh-bobotoh yang menyalakan flare ini kayaknya kesel, kecewa sama manajemen. Alasan kecewanya, salah satu yang paling menonjol adalah kekecewaan terkait pelayanan tiket. Jadi tiket ini sulit didapatkan, tidak nyaman ya. Kemarin juga kan kita lihat pertandingan juga over kapasitas gitu. Nah, akhirnya muncul opini, antep biarin aja disangsi, biar PT PBB bangkrut katanya. Biar keuntungan dari tiket itu dibayarin sanksi ke PSSI gitu. Nah, jadi cara pandang seperti ini ya mana bikin jera gitu. Karena ternyata ada sebagian ya, ada sebagian bobotoh yang malah seneng berharap gitu, kayak balas dendam, kayak puas, kalau PT PBB justru dijatuhi sanksi gitu loh. Jadi sanksi yang kemarin sama sekali nggak ada efek jera. Itu terkait flare sama sinar laser ya. Jadi langsung aja misalnya itu ya? Iya, kalau yang itu masing aja. Ini mudah-mudah kok kita lacak ya di timeline medsos gitu. Nah, nanti yang tentang dua meninggal, kita bahas sekarang apa nanti aja? Sekarang aja, sekarang aja Kak Eko. Karena gini, kemarin juga sempat ya kita mungkin bertanya dengan salah satu mantap Pempersep juga ada yang mengatakan bahwa ini tuh bukan kali pertama loh Kak Eko. Hal-hal seperti ini terjadi. Masa iya kalau kita mau nonton entertainment nih, nonton bola tuh kan pengen seneng ya? Malah kok jadi takut? Karena kayak nyawa kita tuh dipertaruhkan gitu, datang ke stadion. Betul ya. Tidak ada harga yang pantas ya untuk pertandingan sebesar apapun jika dibandingkan dengan satu saja nyawa manusia. Dan di GBLA ini, ini nyawa keempat ya. Udah empat orang tewas di GBLA. Ini tentu saja ada hal yang salah. Something wrong nih di GBLA ini gitu ya. Nah, dengan hanya menjatuhkan denda, kita lihat kan kita bisa asumsikan ini, oh kok diukurnya dengan angka gitu ya. Dengan angka. Lalu juga dengan sanksi tidak boleh menggelar tanpa penonton. Selain dukungan moral mungkin ya yang dibutuhkan, sebetulnya kerugian klub ini kan juga dari pemasukan ya, income. Akhirnya ke situ juga tuh. Karena nggak didukung sama penonton, klub nggak dapat pemasukan. Akhirnya kita bisa melihat bahwa loh kok kejadian kemarin kok ditakarnya sama materi sih gitu ya. Sama materi gitu. Padahal nyawa ini nggak ternilai. Itu yang saya maksud bahwa ini nggak ada efek jerak gitu. Nah, Komdis, Komdis PSSI ini gagal ya. Gagal menempatkan konteks bahwa mereka harus paham yang namanya dua nyawa melayang kemarin. Ini kejadian luar biasa. Bukan kejadian standar gitu. Makanya dalam penjatuhan sanksi, itu juga harus ekstraordinari cara berpikirnya gitu. Jangan semata, kalau kita lihat ya, sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis kemarin, itu dasarnya kan jelas. Itu ada semacam juknis ya, kode disiplinnya Piala Presiden, lalu juga mungkin berdasarkan kepada kode disiplin PSSI itu yang masih tahun 2018 gitu ya. Jadi sangat normatif, cara berpikirnya sangat yuridis normatif gitu ya. Itu nggak cukup ya. Untuk menangani kasus hilangnya nyawa orang dalam pertandingan sepak bola nggak cukup gitu. Jadi, saya sih nggak ngajarin, nggak mendikte ya. Ya jelas, penjatuhan sanksi berupa denda sama tidak didukung penonton. Dan ingat, itu sanksi tuh ya, nggak boleh menggelar penonton, itu cuma Piala Presiden loh. Nggak ada istilah tidak didukung penonton, misalkan berapa lama gitu ya. Ini cuma untuk Piala Presiden. Iya, dalam artinya nanti ketika liga bisa jadi, boleh loh pakai penonton gitu. Nah, kalau caranya seperti itu tuh, jerah apanya gitu loh. Jerah apanya gitu ya. Menurut saya ya, menurut saya ini terlalu ringan. Efek jerahnya ya di mana, nggak efektif gitu ya. Karena bahkan tadi ada oknum-oknum yang sengaja bahkan menggunakan flare supaya tadi, supaya katanya PT PBB ini bangkrut, bayar sanksi, dan lain sebagainya. Nah, apa yang menurut Kang Eko ideal sebetulnya sanksi itu diberikan ketika runtutan kejadian atau mungkin permasalahan yang dihadapi PRSIP ini cukup kompleks gitu. Mulai dari melibatkan bobotoh, sampai mungkin juga berkaitan dengan stadionnya sendiri gitu. Apa menurut Kang Eko yang paling ideal? Iya, saya lagi-lagi nggak bisa mendikte, memberikan sarang konkret ya. Tapi saya pikir jawaban yang akan saya berikan juga ini cukup mengundang haters ya. Akan banyak haters. Jadi saya menyarankan yang jelas lebih dari sanksi yang kemarin. Dan ini harus sistemik gitu loh. Sanksinya ini harus terasa sama banyak pihak. Kalau yang kemarin kan, saya bilang tadi katakan kan kalau misalkan yang kemarin itu sebagian bobotoh malah bisa jadi seneng kan. PRSIP terus didenda puluhan juta, malah seneng kan. Karena PRSIPnya dianggap habis. Padahal mah maulah beak-beak. Kalau cuma segitu nggak akan habis-habis uang PRSIP ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama tuh harus dirasakan langsung oleh bobotoh. Bobotoh ini kehilangan apa sih yang paling menderita gitu? Penonton sepak bola itu akan paling menderita kalau dia kehilangan tontonan. Kalau dia nggak bisa mendukung klub kesayangannya. Terutama di stadion. Itu mereka akan sangat menderita, akan sangat kehilangan. Nah, saya nggak menyarankan apa-apa ya. Cuma saya pikir kalau cuma di Piala Presiden tanpa penontonnya gitu. Itu mah nggak akan menimbulkan efek jera buat bobotoh. Nah lalu buat PRSIPnya sendiri, ini harus ada perombakan di PANPEL ya. PANPEL ini udah nggak kompeten. Udah nggak bisa lagi menyelenggarakan pertandingan untuk selevel klub sebesar PRSIP. Ketika kita menyelenggarakan pertandingan, pertandingan PRSIP di kota Bandung ya. Itu tantangan terbesarnya kan memang animo bobotoh yang tinggi. Dan tentu saja kejadian kemarin itu bukan pertama kali. Udah bertahun-tahun jadi PANPEL gitu. Masa nggak bisa antisipasi, nggak ada perubahan. Lalu gejala-gejala paling parah kan udah kelihatan ketika pertandingan lawan Bali United. Pertandingan lawan Bali United itu over capacity loh. Jadi tiket itu katanya dijual cuma 15 ribu kan. Harusnya kan keisi itu kan nggak sampai setengahnya. Karena kapasitas GBLA itu kan 38 ribu. Dijual 15 ribu. Harusnya kan yang keisi cuma tribun bawah doang kan. Ini nggak. Tribun bawah, tribun atas itu kodat sekali gitu. Nah harusnya dipikir dong. Antisipasi dong. Wah gimana lawan Persebaya nih. Karena di Persebaya nanti kan ada pendukung tim tamu ya. Bonek datang. Terus animo lebih tinggi. Lalu dilaksanakan pada akhir pekan tuh hari Jumat ya. Dimana para bobotoh-bobotoh luar kota bisa jadi pulang ke Bandung untuk nonton pertandingan. Itulah gitu loh. Jadi langkah-langkah preventif, analisi segala macam saya pikir gagal ini penyelenggara. Tadi Kang Eko sempat bilang bahwa PANPEL harus evaluasi. Tapi di sisi lain juga banyak yang kecewa dengan tiket yang digitalisasi ini. Kan Kang Eko sebetulnya harapannya ketika tiket digitalisasi nggak perlu kita harus beli on the spot. Atau mungkin kita juga nggak perlu ngantri-ngantri lagi karena semuanya udah bisa di-scan kek. Atau apalah gitu ya yang canggih-canggih gitu. Nah menurut Kang Eko sebetulnya gimana sih caranya supaya Indonesia ini bisa lebih maju sepak bola ya. Karena siapa sih yang nggak mau dari sisi tiket aja udah digital. Harusnya lebih terdepan. Negara lain kalau kita nonton sepak bola di luar Kang kan ini semua udah canggih banget gitu loh sistemnya. Masa kita selalu kalah gitu dalam hal sistem dan infrastruktur gitu Kang Eko. Iya pertama-tama saya tekankan bahwa penjualan tiket secara online itu sudah benar. Sudah sangat benar gitu ya. Alasannya adalah yang pertama selama ini kan dikeluhkan kan calo ya. Percaloan. Lalu pendapatan persip bocor di mana-mana nggak ke deteksi ya. Dengan penjualan online ini jelas, clear, terdata dan pemasukan semua bisa kelacakan ke persip semua. Betul. Jadi yang terjadi saat ini bukan konsepnya, bukan gagasan tiket online-nya, tapi pelaksanaan di lapangan ya. Nah saya lanjutkan bahwa tiket online sudah benar karena mencegah calo. Ini masalah akut ya yang selama ini dikeluhkan. Betul. Yang kedua adalah penjualan online ini, ini kan udah era digital ya. Naik kereta, semua segala macam udah online ya. Ini udah zamannya 4.0. Saya pikir suatu mengingkari kemajuan zaman kalau kita tetap konvensional. Pokoknya penjualan tiket online ini udah benar, tapi yang terjadi sekarang ini adalah permasalahan di lapangan dalam implementasi. Jadi persip ini menjual tiket online, tapi mereka nggak siap dengan sarana dan prasarana. SDM misalkan ya, SDM, edukasi ke penonton kurang gitu kan. Kan nggak semua orang bisa ini online gitu. Nah masalah edukasi mungkin. Lalu server, karena saya juga pernah itu berapa kali itu sama teman-teman ya. Ini nggak bisa, nggak bisa, tiba-tiba ketika bisa, tiba-tiba udah full book gitu. Nah entah servernya apa SDM itu juga harus dibenahi. Jadi yang namanya niat baik ya, itu nggak cukup cuma niat baik. Harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar. Nah saya pikir ini kan masalah teknis ya. Nah secara teknis justru PT PBB yang notabene diisi orang-orang pintar, orang-orang punya uang, akses gitu ya. Ini malah nggak siap di penjualan tiket online. Sekali lagi, kritik terhadap penjualan tiket online bukan dalam tataran konsep atau gagasan. Tapi dalam implementasi di lapangan. Lalu yang berikutnya nih, masih tentang tiket online ya. Yang namanya tiket online ini kan tadi saya udah katakan. Udah dapet nih sekian puluh ribu target dari penonton kan, duit masuk gitu. Nah jangan lepas tangan dong. Langkah berikutnya itu adalah bagaimana PT PBB ini menjamin ya, orang-orang yang sudah punya tiket ini bisa masuk. Dengan aman, dengan nyaman, dengan selamat gitu. Jangan uangnya udah diambil gitu ya. Ini dari konsep konsumen ya. Katanya PT PBB ini kan seling ngomong, ini profesional, bisnis, profesional, bisnis. Ya kalau bisnis yang benar gitu. Anda udah dapet uangnya, maka pastikan konsumen juga mendapatkan haknya gitu. Ini kan nggak. Kok bisa-bisanya orang punya tiket ya, nggak bisa masuk. Yang kemarin terjadi itu, Mas Ayu, yang di luar itu, yang ribut itu ya. Itu adalah konsumen yang sebenarnya. Karena mereka punya tiket. Mereka adalah penonton yang sah. Tapi hak mereka di dalam stadion ya, itu udah diisi sama orang-orang yang nggak punya tiket gitu. Nah kalau misalkan kayak gini, masa iya PANPEL nggak mau disalahin gitu. Masa iya PANPEL nggak mau dibilang salah. Dibilang evaluasi juga gitu ya. Iya, karena kan banyak yang ngomong gini nih. Oh yang salah Boboto dong, karena Boboto nggak punya tiket, tapi kok tetap bisa masuk stadion gitu ya. Ini ada dua nih, ada dua kritik juga nih. Yang pertama adalah PANPEL gagal mencegah orang-orang itu masuk ke stadion. Jadi harusnya, idealnya ya, orang-orang yang bisa mendekati pintu tribun, Mas Ayu, itu kan orang-orang yang punya tiket kan. Nah, PANPEL pikir dong teknisnya gimana, biar orang-orang yang bisa mendekati pintu tribun itu cuma orang-orang yang punya tiket. Jadi di sekitar stadion, harusnya cuma orang-orang yang berhak masuk gitu. Ya entah itu disortir, berapa ring, itu kan urusan PANPEL. Lalu kritik kedua adalah, orang-orang ini yang tidak punya tiket, mereka berani ke stadion ya, karena mereka yakin masuk. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya, mereka juga bisa masuk tanpa punya tiket online gitu loh. Benar-benar. Iya kan, kalau misalkan orang punya pengalaman, wah kalau nggak punya tiket online nggak bisa masuk, ya nggak akan datang dia ke stadion. Mereka ini memaksakan masuk, karena pengalaman-pengalaman mereka, walaupun nggak beli online ya, ya bisa aja masuk. Entah gimana caranya ya, saya nggak pingin bersujun, tapi sebetulnya perasangka ini juga sudah terbukti gitu. Bisa dilihat lah di media sosial ya. Apakah itu bayar ke petugas pintu, apakah itu nggak ada yang nggak di-scan barcode-nya atau apa gitu. Ya, bukti nyatanya apa? Jadi jangan ngomong si ekofitnah. Nah, bukti nyatanya apa? Itu yang di dalam, banyak yang nggak punya tiket, itu gimana masuknya? Gimana masuk. Kak Eko, ini loh, yang menarik juga ya. Ketika akhirnya yang punya tiket bisa masuk, tapi kemarin juga ada yang tidak sedikit mengatakan punya tiket pun susah masuknya, Kang. Pak Arambe banget. Udah asek-asek susah masuk gitu kan. Nah, artinya GBLA sudah menolak 4 korban. Belum lagi soal tiket juga banyak yang punya tiket nggak bisa masuk. Yang nggak punya tiket malah bisa masuk. Nah, artinya pengawasan di setiap gerbang misalkan, atau di area GBLA sendiri, Kang Eko perhatikan minim sekali gitu. Atau gimana? Iya, ini lagi-lagi masalah teknis. Ya, itu lagi-lagi kan bebannya pampel dong masalah begitu ya. Tentang keamanan, tentang sistem penjagaan pintu, bagaimana caranya orang yang punya tiket yang bisa masuk gitu. Iya, iya. Gitu lah. Jadi kalau masalah teknis apa ya, saya nggak bisa mengatakan, wah nunjuk sini, sini, sini. Kan ini orang bisa menilai gitu, apa yang terjadi gitu. Oke. Kayaknya tadi kalau kita lihat juga ya, dari Persib sendiri, kita tahu ada julukan yang mungkin kalau orang sering dengar ya, soal sepak bola, yaitu adalah dosa supporter di tanggung klub. Kalau melihat dari kejadian yang terus berulang ya, soal flare lah, soal isu sara lah, rasis dan lain sebagainya gitu ya. Dan sampai ada yang menerobos, nggak punya tiket gitu. Artinya menurut Kang Eko, komunikasi dari PT PBB dengan Boboto, apakah masih kurang baik begitu edukasinya? Atau apa ya menurut Kang Eko, miss-nya itu di mana sih? Yang kurangnya itu di mana sih gitu? Ya, nanti tentang edukasi itu ada jawaban kedua nih. Jawaban pertama adalah, kita bicara tentang filosofi itu ya. Filosofi bahwa dosa supporter di tanggung klub. Itu tujuannya ke mana sih? Tujuan pertama adalah, agar para supporter, para pendukung klub itu, tidak melakukan hal-hal yang merugikan klubnya itu gitu. Apakah itu bisa didenda? Arti filosofinya itu ya? Ya, kalau namanya orang udah cinta sama sesuatu kan dia akan melindungi, protek ya. Misalkan saya suka sama siapa gitu ya, sama cewek kan akan melindungi, biar hal-hal yang buruk tidak menimpa cewek itu. Begitupun klub ya, kalau misalkan pendukungnya benar-benar cinta gitu, benar-benar sayang sama klubnya, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang membuat klubnya itu dihukum. Entah itu bisa pengurangan nilai, degradasi, ataupun denda ya. Nah ini yang paling sering denda, kayaknya memang nggak ada efek jerak gitu ya. Itu yang pertama. Agar para pendukung tidak melakukan hal-hal yang merugikan klub yang mereka cintai. Lalu tujuan keduanya itu apa sih, filosofi itu? Yaitu agar klub juga bertanggung jawab loh. Bertanggung jawab sama para pendukungnya, jangan lepas tangan. Ini kan sering ya, penontonnya berbuat ulah atau apa gitu, klub lepas tangan. Bukan cuma di Bandung lah. Saya ambil juga mungkin contoh-contoh di kota lain ya. Pendukungnya yang berulah, klubnya nggak mau tanggung jawab. Nah, dengan konsep dosa supporter di tanggung klub, diharapkan klub ini mampu mengawasi, ngasih edukasi, melakukan pembinaan ya. Pembinaan dalam tanda kutip ya, karena kemarin jawaban Pak Haji Umuh juga banyak yang rame juga kan tentang fans-clubs-fans-clubs binaan. Maksud saya ini pembinaan itu edukasi gitu, ngasih tahu bahwa weh, kalian jangan berbuat seperti ini dong. Nanti kami didenda, kami disangsi tanpa penonton, kalian juga yang rugi gitu. Nggak bisa nonton kami di stadion. Itu dua itu. Jadi biar pendukungnya tidak melakukan hal yang merugikan, dan juga ada tanggung jawab klub terhadap para pendukungnya. Biar diperhatikan, di edukasi, dikasih tahu gitu. Tapi benar sih ya, harusnya semakinnya, ah karena kita nggak tega dong akhirnya kalau misalkan klub bertanggung dosa yang kita buat. Harusnya ya, perpikiran seperti itu. Iya, jadi filosofi itu sudah benar Mas Ayu ya. Makanya segala macam hal terkait perilaku klub, perilaku supporter ya, itu sebetulnya yang meraksakan eksesnya itu ya klub. Entah itu didenda, terus ya kan hukuman apa supporter. Seakan-akan yang rugi itu kan supporternya nggak bisa nonton ya. Tapi klub juga kena imbas karena nggak bisa dapat pemasukan. Nah seperti itu. Oke. Kang Eko ini menarik juga ya, ada mungkin laporan-laporan juga di lapangan yang mengatakan bahwa kalau nggak punya tiket ya, ujung-ujungnya nyogok katanya. Jadi nyuap, nyuap petugas supaya bisa masuk. Nah menurut Kang Eko, habit-habit atau budaya seperti itu tuh gimana sih gitu ya. Gini, kita sayang sama klub, kalau kita tahu bahwa benefitnya banyak ketika kita bisa beli tiket ya, kan akan banyak, kenapa sih malah akhirnya maksa dan akhirnya kita nyogok, kita nyuap bisa masuk tanpa bayar secara ofisial gitu ya, secara resmi. Menurut Kang Eko gimana? Ya itu kan memang rasa cinta ya. Rasa cinta berlebih, pingin nonton PRSIP, tapi kan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Dan saya pikir itu nggak ada hubungannya dengan masa sekarang aja ya. Di masa lalu juga seperti itu. Ketika PRSIP main di Siluwangi, di Jadak Harupat gitu. Ya hal seperti itu ya, berbagai cara biar bisa masuk ya banyak gitu Mas Ayu. Jadi saya nggak akan ngomongin masalah terlalu teknis ya. Pokoknya itu fenomena gitu, dan fenomena yang nggak benar. Nggak benar gitu loh. Makanya itu ya tugasnya ini dong, tugasnya PT PBB dong. Maksudnya ini ada hal ya, kalau dibiarin terus pendapatan mereka bisa keganggu gitu. Solusinya apa? Ticket online sudah benar gitu kan. Tapi kan tiket online juga harus diamankan dengan langkah berikutnya tanggung jawab dong. Biar orang-orang yang punya tiket bisa nonton. Ini juga diatur di undang-undang loh. Jadi tadi kita ngomongkan seakan-akan hal ini diaturnya sama hukum komunitas kan. Tapi ini di undang-undang juga ada. Kita punya undang-undang nomor 11 tahun 2022. Nih undang-undang yang baru disahkan kemarin ya. Itu ada salah satu pasal terkait hak-hak supporter. Jadi supporter yang sudah membeli tiket, itu harus mendapatkan hak mereka terkait keselamatan, lalu juga keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang sesuai dengan tiket yang mereka beri. Jadi kurang apa lagi coba. Kalau misalkan masih ada yang nganggap remeh ya, nganggap remeh kejadian kemarin, itu saya pikir udah nggak benar tuh ya. Karena apa? Karena hukum nasional pun sudah mengaturnya gitu. Spesifik. Kak Eko kalau kita lihat pertandingan ya, seringkali mungkin Sobat Payet juga memperhatikan. Kita coba untuk flare aja di sini. Seringkali gini, kalau udah ke tribun, itu kayak menumpahkan emosi, wah semuanya akumulasi itu ditumpahkan gitu ya. Dan di satu sisi akhirnya tadi, ada yang bawa flare lah, ada yang rusak lah, ada yang ngelempar lah, macem-macem gitu. Nah menurut Kang Eko sebetulnya, gimana ya merubah pola pikir sebagian Boboto, untuk akhirnya juga saling memahami, bahwa kelakuan atau sikap-sikap seperti itu, tuh ujung-ujungnya akan merugikan klub gitu ya. Dan sebetulnya, kalau kita lihat, ada aturan-aturan yang harus ditaati, dan banyak yang menilai bahwa di tribun itu, akhirnya jadi nggak sebebas dulu, nggak kayak dulu gitu. Sekarang tuh banyak aturan yang nonton di stadion. Menurut Kang Eko, gimana sih supaya kita menyadarkan oknum-oknum ini? Kita sebut oknum lah. Ya ini pendekatannya kan dari dua perspektif ya, sosial dan hukum. Kita bicara dulu tentang sosialnya nih. Jadi orang itu datang ke stadion, Mas Ayu ya, motifnya macam-macem, beda-beda gitu ya. Ada yang pingin apa, pingin eksistensi, ya buat Instagram kan, diposting di medsos, segala macam gitu ya. Kalau susah sinyal kan, kalau nonton di stadion loh Kang. Iya, itu makanya. Belakangan lah, belakangan postingnya ya. Aneksistensi gitu ya. Mencari jati diri. Dan tidak sedikit juga, orang-orang ke stadion itu memang ingin melarikan diri dari permasalahan sehari-hari. Karena apa? Karena orang-orang ini bisa jadi secara ekonomi, secara pendidikan, secara sosial, itu nggak bisa berteriak, nggak bisa melampiaskan berbagai beban kan sehari-hari ya. Karena dia memang inferior. Jadi cuma di stadion lah, dia bisa ngomong kasar, bisa mencacimaki kan, wasit, pemain, dia kata-katain dengan kata-kata yang kasar ya. Seperti, dok-dok gitu kan, terus go, gitu ya. Jadi cuma stadion dia bisa berteriak-teriak, melampiaskan emosi gitu ya. Nah, makanya dikenal, di sosiologi ini, ada yang namanya ini, teori kerumunan. Teori kerumunan ini, adalah, orang-orang pengecut sekalipun, kalau sudah berkumpul, banyak gitu ya, mereka nggak akan takut. sama polisi sekalipun, nggak akan takut gitu. Itu teori kerumunan. Lalu yang kedua ini, tentang ini, pengaruh global ya. Kita ini sekarang bisa melihat, pengaruh TV, dulu kan harus beli CD, sekarang kan cukup di YouTube ya. YouTube, bacaan-bacaan. Ini ada, sekelompok mungkin, anak-anak muda, yang mengasosiasikan diri mereka ini, sebagai supporter-supporter dari luar negeri. Dari Eropa gitu. Dari Eropa. Dan mereka meniru kan, meniru ya, secara kultur, apa gayanya gitu. Oh, makanya, ada yang pakai apa, pakaian tertentu gitu ya, yang branded, lalu juga, bawa-bawa flare gitu ya. Mereka itu mengasosiasi, menganggap dirinya ya, ini namanya apa ya, mengidentifikasikan, atau apa namanya sih, meniru itu apa sih, saya lupa lagi tuh istilahnya ya. Intinya, sekelompok orang ini, apa namanya? Pelagiat. Bukan. Nggak pelagiat, jadi mereka itu menganggap diri mereka itu, ya pingin niru aja gitu. Jadi, kultur di luar gitu ya, mereka tiru di sini gitu. Benang merahnya apa? Benang merahnya adalah mereka pendukung klub sepak bola, dan mereka nonton ke stadion, seperti itu, aksi-aksinya gitu. Lalu sekarang pendekatan hukumnya ya, seperti apa gitu? Ya jelas, law enforcement kan, kalau mau ditegakkan sebenar-benarnya law enforcement. Karena apa? Karena pada umumnya nih, segala macam tingkah supporter itu, itu bisa dijerapi dana loh, kalau pakai hukum ya. Semisal, kerusuhan nih, kerusuhan, lalu ada yang meninggal, ada yang celaka, itu kan ada, kita punya pasal penganiayaan. Lalu ada yang bakar-bakar mobil, bakar-bakar obifan dulu ya, di Siliwangi, itu juga bisa kena pasal tuh, kerusakan barang di tempat umum gitu ya. Lalu ada yang apa? Bawa senjata tajam, miras, segala macam, narkoba, kalau misalkan ketahuan ya. Saya nggak bicara cuma di Bandung nih, supporto sepak bola secara keseluruhan ya. Kita juga punya KUHP, sebetulnya KUHP ini cukup memadai untuk menjerat kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan oleh para supporter sepak bola gitu. Cuma permasalahannya adalah, selama ini, kesannya ini kalau kita ada kasus melibatkan supporter gitu ya, ini bukan yang sampai meninggal ya, ini yang sehari-hari aja. Kayak berboncingan, sampai tiga orang gitu kan, lalu bawa-bawa tongkat yang tajam gitu. Ya itu dianggapnya kadang-kadang cuma tipiring. Dan kalau misalkan ada razia ketangkap, nanti bisa lepas lagi besoknya ketika orang tuanya datang gitu loh. Oke. Itu pengalaman saya ya. Karena dulu tuh sering juga di razia, di mana? Di Polrestabes, kalau nggak di daerah buah batu, itu suka ditangkepin tuh, yang konvoy-konvoy gitu. Tapi memang dianggapnya ya biasa gitu, kasus kenakalan gitu lah. Jadi nggak sampai proses hukum lebih lanjut gitu. Ini kekecewaan tuh memang mungkin gimana ya, kita nggak bisa bendung lah namanya orang, ada yang suka, ada yang nggak suka sama kita gitu ya. Tapi yang jadi PR lagi adalah, ditambah sekarang nih kan ada klub baru nih, atau PRSIP ini kan membuat komunitas baru nih, yang banyak menimbulkan sinis dari orang. Kita tahu namanya adalah fanship. Jadi banyak yang akhirnya tidak setuju, atau cukup sinis dengan hadirnya fanship ini, karena dibentuk oleh manajemen, bukan dari organik, dari akar rumput lah ibaratnya. Nah, gimana menurut Kang Eko? Ya, jadi ini persepsi saya ya. Fanship ini lahir ketika mungkin PT PBB ini melihat, mereka tuh punya supporter ya, tapi kok kontraproduktif ya. Meneror gitu kan, sampai ke personal ada yang DM-DM ke pemain mungkin, jadi malah ngejatuhin mental, lalu juga mungkin demo-demo gitu ya, membuat nggak nyaman, mungkin seperti itu. Ini kan terjadi ketika di masa pandemi ya, di masa pandemi ini terjadi gitu. Makanya logika manajemen, logika PT PBB mungkin kita bentuk saja, komunitas yang lebih sehat gitu. Dan komunitas yang lebih sehat, kegiatannya juga terkoneksi sama manajemen, klub ya, ini bukan hal baru sebetulnya. Kalau di luar negeri tuh ada yang namanya tuh, Manchester, apa? seri T United apa gitu, suka ada juga gitu. Cuma gitu ya, ini udah bisa diprediksi. Makanya saya mikir, ini PT PBB kayaknya cuma test case aja, ini cek ombak saya bilang. Karena jelas ya, orang yang mendukung PT PBB pun, dalam berbagai kebijakan, jelas akan resisten terhadap kebijakan ini. Karena apa? Karena yang namanya Boboto ini kan lahir alami ya, alami gitu. Bukan direkayasa, apalagi sampai diciptakan oleh klubnya itu sendiri gitu, secara resmi gitu ya, bentuk gitu. Jelas resistensi mah, pasti ada gitu ya. Pro kontra kemarin gitu kan. Bahkan sebagian menganggap, fanship ini adalah jajaran buzzer. Buzzernya PT PBB, untuk menghadapi para supporter yang suka kritik, suka demo gitu. Nah, dalam hal ini saya mengatakan, ya itu silahkan terserah itu logikanya PT PBB gitu. Logikanya PT PBB, cuma semakin mereka concern banget, di hal seperti ini, tentu saja asumsi persepsi Boboto yang negatif ya, terhadap positioning PT PBB sama supporter, ini akan terus berkembang gitu. Bahwa PT PBB tidak menghargai pendukungnya yang alami, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya pikir juga PT PBB ini kan dihuni oleh orang-orang, pinter ya. Makanya saya mikir, ini cuma tes ombak aja, tes kes gitu. Gimana responnya ya? Kalau nggak salah kan langsung diklarifikasi juga sama Pak Teddy kan. Oh, ini maksudnya bukan seperti itu, tapi begini bla 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 gitu, dijelasin, lebih soft gitu. Jadi saya pikir itu nggak masalah, terserah PT PBB lah. Yang penting, ya Boboto nya juga jaga kesulitan, yang sudah ada klub-klubnya masing-masing gitu ya. Walaupun kalau Kang Eko tadi melihat, ini masih tes ombak. Nah, tadi Kang Eko sempat bilang nih, bahwa sosok Pak Umuh maju gitu ya. Berani untuk menghadapi, dan ngobrol langsung sama kita eksklusif loh Kang kemarin gitu ya. Nah menurut, adakah mungkin sosok-sosok lain yang menurut Kang Eko seharusnya juga speak up gitu, menghadapi permasalahan Persio kemarin. Harus ada. Makanya saya bilang Pak Umuh ini kok agak unik ya, di saat yang lain tiarap, tiarap ya cari aman, Pak Umuh malah pasang badan. Termasuk Pak Umuh itu, saya lihat ke Bogor ya, ke rumah duka korban. Betul, betul. Warbiasa, betul. Empatinya, ya. Terus menghadapi para pendemo gitu ya. Ya entah bagaimana perspektifnya, karena kan Pak Haji Umuh juga ini, sebetulnya ya, kapasitasnya kan komisaris gitu, lalu pernah jadi direktor utama. Sebetulnya, nggak perlu turun sejauh ini gitu. Tapi mungkin rasa cinta lah ya, rasa cinta dan lain sebagainya gitu. Makanya mau pasang badan gitu. Tapi harusnya nih, kalau kita orang-orang bener, orang-orang muda ya, melihat Pak Umuh, sampai pasang badan begitu, ya harusnya tahu diri lah, yang di PT PBB-nya yang lain, jangan pada cari aman, saya pikir gitu aja. Oke. Kang, Piala Presiden kan hanya hitungan berapa minggu lagi ya, sebetulnya ya, untuk nantinya bisa selesai. Nah, kita coba review dulu deh sedikit soal permainan persip, dan juga ngeposisi pemain. Cukup ideal kah nggak? Dan kira-kira menurut Kang Eko, kan siapa sih yang nggak mau jadi juara gitu ya? Piala Presiden, dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya di musim ini, bagaimana untuk persip ke depannya dari perspektif seorang Eko mau? Iya, persip is persip ya. Persip dalam kondisi terburuk pun adalah persip klub besar yang harus diwaspadai dan selalu menjadi kandidat juara gitu. Apalagi musim ini. Saya melihat musim ini adalah persip yang menambal lubang-lubang di musim lalu. Artinya kalau musim lalu aja bisa runner-up gitu ya, musim ini peluang juara jelas terbuka. Gitu aja sih, simple ya, simple. Tiap musim persip selalu jadi kandidat juara, dan musim ini sangat serius untuk menjadi kandidat juara. Tapi jangan lupakan juga persiapan klub lain gitu ya. Ketika persipnya sudah mempersiapkan dengan baik, ya klub lain juga kalau persiapannya lebih bagus kan ngeri juga. Nah, saya lihat saingan justru bertambah. Yang pertama adalah persaing-persaing dari klub-klub tentu saja dengan modal ya, dengan kapital besar. Seperti Persis Solo nih, didukung sama dana yang besar, orang-orang penting, mereka bisa datangkan banyak pemain bagus. Persis, lalu juga di luar dugaan PSIS nih ya, mereka mendatangkan dua pemain asing terbaik lah musim lalu ya, Cortes sama Marukawa gitu. Jadi walaupun persip dalam kondisi lebih bagus daripada musim kemarin, tapi ternyata para pesaingnya juga mempersiapkan diri dengan baik gitu. Jadi peluang juara mah ada pisan gitu, gede banget. Cuma ya mungkin harus ekstralah. Perjuangannya ternyata nggak gampang-gampang banget gitu ya. Karena tim lain pun bersiap dengan serius. Oke, baik. Kang Eko, terakhir nih menurut perbicaraan kita, apa yang mungkin Kang Eko ingin sampaikan, baik itu kita runtuh satu-satu nih. Mulai dari buat Bobotoh, buat pemain, buat PT PBB, Pampel, dan lain sebagainya. Apa yang ingin Kang Eko sampaikan, mumpung ini kesempatan kita bisa evaluasi, masih tengah tahun nih Kang Eko? Iya, buat Bobotoh ya. Jadi rasa cinta, dukungan, segala macam kalian bebas. Karena kalian itu supporter sepak bola ya. Dengan gaya unik yang khas supporter itu. Tapi jangan lupa bahwa dibalik kebebasan itu ada juga banyak, makanya sekarang makin banyak regulasi yang membatasi. Nah, kalau kalian langgar, ada konsekuensinya. Dan jangan sampai tindakan kalian itu justru merupakan klub. Nah, buat pemain, musim-musim sebelumnya itu kan banyak dikritik bahwa pemain ini banyak yang nggak punya sense of belonging. Main cuma buat gaji, cuma buat materi. Nah, saya pikir ya, walaupun di era profesional, saya pikir yang namanya rasa memiliki itu perlu lah biar nyetel tuh. Karena versi ini kan punya histori, punya basis masa yang banyak gitu. Jadi biar nyetel ya, mainlah dengan sense of belonging itu. Terus buat apa? Buat PT PBB ya, ya makin inilah apa, jangan bawa peran ya. Karena saya dengar PT PBB admin-adminnya bawa peran nih sekarang-sekarang nih. Jadi jangan bawa peran, terus ekspektasi Boboto itu wajar gitu. Jadi kalau misalkan pingin ngelola klub, tapi nggak pingin punya tekanan, ya jangan dipersip. Ya, ngelolanya ya di daerah lain lah. Kayaknya nggak akan setinggi dipersip presurnya gitu. gitu aja sih Teh Masayu ya. Oke, baik kita berharap tentunya apa yang disampaikan Kang Eko di perbincangan kali ini. Tolong jangan ada bapor-bapor karena mungkin kalau Kang Eko sih ini apa ya, sedikit sentilan untuk kemajuan juga sebetulnya Kang Eko ya. Kita berharap semuanya juga mau berkepala dingin sama-sama evaluasi semua pihak ya. Jadi kalau ngomongin persif bukan hanya Pantelnya, bukan hanya PT PBB, tapi juga mungkin para Boboto juga harus terus berupaya mengevaluasi dan khususnya pemain juga gitu ya. Betul. Betul. Betul itu. Betul banget. Eko Nuhun Pisan, terima kasih banyak sudah berbincang di peramal call kali ini. Injala lo sampai melipir dulu nih mau ngobrol sama kita nih Sobo PR. Iya, abisnya jujur aja setelah tahu yang wawancaranya Mas Ayu, saya malah jadi takut ke studio grogi, nggak pede gitu. Jadi lebih baik lewat sebuah banget. Oke, thank you banget Kang Eko sampai jumpa lagi di peramal call. Nanti kalau ngobrol harus datang ke studio ya Kang ya. Bener nggak Sobo PR-nya? Iya insya Allah ya. Kalau nggak grogi ya. Karena saya itu dasarnya pemalu loh. Beneran? Saya itu pemalu. Sebab. Ya udah deh. Thank you Kang Eko. Sampai jumpa lagi di peramal talk lain. Dan sama saya Putri bersama dengan team dari peramal. Terima kasih banyak untuk Sobo PR semua. Kalau punya kritik dan saran juga untuk PRSIP kedepannya silahkan komentarnya diberikan aja. Semoga banyak yang baca juga dari PT PBB, dari pemain gitu ya supaya PRSIP lebih baik lagi. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.